Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 6 Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Proses pembelajaran jarak jauh SD Budi Burni 7 Medan Walaupun masih di dalam jaringan Oke untuk kali ini kita akan tetap mempelajari Microsoft Word Eh Microsoft Excel maksud saya Ya akan tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan terlebih dahulu Selamat hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021 Untuk orang tua didik kami dan terkhusus anak didik kami Kelas 6 di SD Budi Burni 7 Medan Lalu kita masuk ke pembelajaran jarak jauh SD Budi Burni 7 Medan Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom Selaku guru bidang studitik di SD Budi Burni 7 Medan Langsung saja kita ke peta konsep pembelajaran kita Ya ke peta konsep pembelajaran kita Yaitu yang pertama kita akan tetap menggunakan Microsoft Excel Kita masih dan masih banyak lagi yang mau harus kita explore Atau yang mau kita pelajari di dari Microsoft Excel Ya Untuk pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari subjudul yang pertama ini Yaitu fungsi statistika Ya Ada banyak kemarin fungsi yang sudah kita pelajari Yaitu fungsi min Fungsi max Fungsi sum Fungsi average Fungsi median Atau modus Ya Dan sekarang Kita akan masuk mempelajari Fungsi logika Ya Kemarin kita fungsi statistika Fungsi statistika Ya Apa itu fungsi statistika Kemarin sudah kita pelajari itu Apa itu fungsi Statistika Ya Statistika itu berasal dari kata dasar statistik Ya Statistik itu Data berupa angka yang dikumpulkan Ya Data yang berupa dikumpul Dikumpulkan Atau ditabulasi Ataupun dikelompokkan Ya Sedangkan Kalau statistika itu adalah ilmunya Ya Ilmu yang mempelajari Cara mengumpulkan Cara menabulasi Dan cara mengelompokkan Atau menganalisis Dan mencari keterangan data berupa angka Jadi Statistik itu Data berupa angka yang ditabulasi Atau dikelompokkan Sedangkan statistika adalah ilmunya Yang mempelajari Bagaimana cara mengelompokkan Data yang berupa angka Oke Sekarang kita masuk ke fungsi logika Ya Setelah dari fungsi logika Nanti kita akan masuk ke fungsi D Ya Penanggalan Ya Baik Fungsi logika Atau bersyarat Memungkinkan Pengguna Menguji persyaratan Dari dalam sel Ya Jadi contoh kita nanti pengguna Kita seorang pengguna Ya Fungsi logika itu bersyarat Memungkinkan Kita pengguna Bisa menguji persyaratan Dari dalam sebuah sel Ya Atau Fungsi bersyarat ini adalah Suatu kondisi Atau If Ya Suatu kondisi Yang menghasilkan Atau yang hasilnya Bergantung pada benar Atau salahnya pengujian Jadi kita sendiri nanti yang menuliskan Rumus dari Fungsi Tersebut Ya Baik itu nanti Apakah kita mengetahui Kondisi Apakah dia lulus Atau tidak lulus Atau kondisi Dia itu juara Atau tidak juara Atau Yang lainnya Oke Biar tidak Mendingungkan kamu Silahkan kamu catat Terlebih dahulu Sembari nanti Kita Menunggu Kita Praktikan Oke Baik Fungsi logika ini Memerlukan operator Perbandingan Ya Tidak seperti fungsi Fungsi Contoh min Max Average Ya Contoh sum Dia mempunyai operator juga Ya Baik itu perkalian Ditandai dengan tanda bintang Baik itu pengurangan Ditandai dengan tanda minus Garis Ya Lalu penjumlahan Diberi tambah Simbol tambah Ya Lalu dia Pembagian dia Bukan titik dua Akan tetapi Garis Garis miring Sedangkan perkalian dia itu Bintang Lalu perpangkatan Tanda panah ke atas Dan Lainnya Baik Sekarang kita masuk Ke operator Perbandingan Dari fungsi logika Dari fungsi if Ya Untuk nanti kita Mempelajari Atau memperhatikan Fungsi logika if ini Kita harus Memperlukan Ada beberapa Disini Ada enam Operator Perbandingan Ya Bukan perkalian Bukan pembagian Ataupun penjumlahan Dan lain sebagainya Akan tetapi Operator Yang ditandai dengan Simbol sama dengan Itu Sama dengan Lalu tanda panah Ke kiri Itu Simbol dari Lebih kecil dari Lalu tanda panah Tanda panah Mengarah ke kanan Atau tanda Kurung Siku Ke kanan Dia menandai Lebih besar dari Ya Mungkin di matematika Sudah kamu pelajari Atau dia Seperti ini Bentuk simbolnya Seperti ini Lebih kecil Sama dengan Atau simbol yang Seperti ini Lebih besar Sama dengan Atau Tidak sama dengan Sama sekali Nah Dia berlawanan Seperti ini Ya Ini simbol Sama dengan Simbol Lebih kecil dari Simbol Lebih besar dari Simbol Lebih kecil Sama dengan Lalu Lebih besar Sama dengan Tidak Sama dengan Inilah operator Yang perlu Nanti kita Ingat Untuk penulisan Fungsi Dari If itu sendiri Agar kita Mengetahui Kondisi Dari dalam Sel itu sendiri Baik Fungsi If adalah Fungsi Yang menguji Apakah Suatu Kondisi Memenuhi Syarat Atau tidak Jadi di Garis bawah Tolong kamu Catat Jelas Jelas Atau bisa Kamu Screenshot Terlebih Dahulu Baru Kamu Catat Nanti Fungsi If adalah Fungsi Yang Menguji Apakah Suatu Kondisi Memenuhi Syarat Atau Tidak Ya Itu Dia Fungsi Yang Menguji Apakah Suatu Kondisi Memenuhi Syarat Atau Tidak Ya Bila Kondisi Memenuhi Syarat Maka Akan Menjalankan Suatu Nilai Atau Perintah Ingat Bila Kondisi Memenuhi Syarat Maka Akan Menjalankan Suatu Nilai Atau Perintah Sebaliknya Bila Kondisi Tidak Memenuhi Syarat Maka Juga Akan Menjalankan Suatu Perintah Lain Jadi Contoh Bisa Kamu Bayangkan Contoh Nilai Kamu Nilainya Nanti Nilai Si A 80 Sementara Agar Dia Dinyatakan Lulus Ingat Ya Disimak Agar Dia Dinyatakan Lulus Dia Harus Melewati Nilai 70 Berarti Lebih Besar Dari 70 Berarti Operator Perbandingannya Yang Perlu Kita Buat Adalah Operator Lebih Lebih Besar Dari 70 Semakin Menarik Atau Semakin Membingungkan Atau Kamu Semakin Ingin Tahu Kita Lanjutkan Perhatikan Perhatikan Ini Ini Contoh Bentuk Penulisan Rumus Dari Fungsi If Ya Begini nanti Bentuk Penulisannya Ya Oke Jadi Fungsi If Dijabarkan Dapat Dijabarkan Seperti Ini Ya Sama Sama Dengan If Buka Kurung Ya Ingat Tanpa Spasi Semua Tanpa Spasi Sama Dengan Ingat Selalu Penulisan Fungsi Atau Rumus Selalu Diawali Dengan Tanda Sama De Sama Dengan Sama Dengan Lalu Masukkan Fungsinya Kita Disini Menggunakan Fungsi If If Buka Kurung Logical Underscore Test Logical Test Titik Koma Value If True Ya Titik Koma Value If False Sudah Oke Atau Dalam Artian Sama Dengan If Buka Kurung Tes Logikanya Titik Koma Nilai Jika Benar Titik Koma Nilai Jika Salah Oke Silahkan Kamu screenshot Catat Nanti Oke Keterangannya Logical Test Itu Adalah Suatu Kondisi Yang Dapat Dievaluasi Apakah Bernilai Benar Atau Salah Ya Silahkan Kamu catat Semuanya Suatu Kondisi Yang Dapat Dievaluasi Apakah Bernilai Benar Atau Salah Lalu Yang Kedua Keterangan Dari Value If True Jika Kondisi Benar Atau Memenuhi Syarat Sedangkan Value If False Ialah Jika Kondisi Salah Atau Buka Kurung Tidak Memenuhi Syarat Oke Semakin Semakin Membingungkan Saatnya Kita Praktikkan Oke Biar Kamu Semakin Lebih Paham Dan Lebih Gampang Untuk Mempelajari Dari Fungsi Logika If Oke Langsung Saja Disini Saya Sudah Mempersiapkan Agar Mempersingkat Waktu Disini Sudah Saya Mempersiapkan Sebuah Daftar Tabel Ya Sebuah Tabel Dari Daftar Nilai Tryout SD Budimurni 7 Medan Tahun Ajaran 2020 2021 Ya Ini Hanya Sekedar Contoh Kamu Perhatikan Ya Tolong Semua Memperhatikan Dan Kamu Dengar Baik Baik Oke Untuk Mengetahui Lulus Atau Tidak Lulus Karena Ini Ada Tiga Bidang Studi Maka Kita Harus Mencari Dulu Jumlah Nilainya Dan Juga Rata Iya Jumlah Nilainya Dan Juga Rata Saya Mau Bertanya Kepada Kalian Ya Jika Ingin Mengetahui Jumlah Nilai Dari Si Peserta Yang Pertama Si Horas Fungsi Apa Yang Kita Gunakan Iya Fungsi Sum Oke Bagaimana Bentuk Penulisannya Kamu Perhatikan Dia Berada Pada Kolom H Nilai Tik Kolom G Nilai IPS Kolom F Lalu Nilai IPA Dia Kolom E Sedangkan Nomor Pertama Dan Nama Persertasi Horas Dia Berada Berada Baris Baris 10 10 Oke Berarti Sebelum Penulisan Rumus Selalu Diawali Dengan Tanda Sama Sama Dengan Masukkan Fungsinya Karena Ini Kita Mau Menjumlahkan Berarti Menggunakan Fungsi Sum Sum Buka Kurung Masukkan Mana Nilai Yang Mau Dijumlakan Mana Sel Yang Mau Kita Jumlakan Langsung Saja Pegang Mouse Kamu Lalu Klik Klik Boleh Dengan Tanda Tambah Akan Tetapi Harus Kamu Masukkan Semua Sel Yang Akan Dijumlakan Klik Lalu Tanda Tambah Lalu Klik Lalu Tanda Tambah Eh Sudah Tutup Kurung Enter Jumlah Nilai Dari Si Horas Adalah 250 250 Ada Cara Lainnya Bagaimana Kemarin Saya Jelaskan Kepada Kamu Cara Lainnya Iya Cara Kedua Sama Dengan Sam Buka Kurung Jika Dia Masih Dalam Satu Baris Atau Satu Kolom Boleh Langsung Kamu Ketikkan Seperti Ini Lihat Ini Sel Pertama Dari Nilai Si Horas Jika Dia Masih Satu Baris Terus Atau Satu Kolom Nanti Ya Bikin Bikin Saja Tanda Titik 2 Kemudian Langsung Kesel Yang Terakhir Sudah Tutup Kurung Lalu Enter Sama Kan Oke Jika Sudah Jika Ada Contoh Seribu Peserta Tidak Mungkin Kamu Ketikkan Satu Persatu Rumus Akan Tetapi Jika Rumus Yang Pertama Sudah Benar Kamu Tinggal Arahkan Kursor Kamu Kesudut Kanan Bawah Sebuah Sel Sel Yang Tadi Kita Sudah Masukkan Rumus Yang Benar Sampai Dia Berubah Kursornya Menjadi Tanda Tambah Berwarna Hitam Pekat Tidak Seperti Ini Untuk Memblok Klik Kiri Pada Mouse Tarik Sampai Kebawah Dia Akan Mencari Sendiri Nilain Paham Oke Saya Rasa Semua Sudah Paham Lalu Kita Selanjutnya Untuk Mencari Iya Kita Akan Mencari Nilai Rata Rata Fungsi Apa Yang Kita Gunakan Untuk Mencari Nilai Rata Rata Iya Fungsi Average Nah Jika Kamu Mengatakan Sama Dengan Berarti Kamu Benar Sama Dengan Average Average Tulisannya Buka Kurung Masukkan Saja Sel Mana Yang Mau Kita Cari Nilai Rata Ratanya Berarti Nilai Ipa Si Horas Sampai Nilai Tik Si Horas Jangan Kau Masukkan Lagi Jumlah Nilainya Karena Itu Bukan Mencari Nilai Rata Rata Lagi Ya Titik 2 Langsung Masuk Ke Sel Nilai Tik Si Horas Tutup Kurung Berarti Nilai Rata Rata Si Horas Adalah 80 Di 83 83 Arahkan Kursor Kamu Tarik Lagi Sudah Jika Sudah Berarti Kita Sudah Menemukan Nilai Rata Rata Dari Kelima Peserta Tersebut Oke Sekarang Kita Masuk Ke Iya Fungsi Dari If Ya Ingat Disini KKM Contoh Ini Kriteria Ketuntasan Minimal Sama Dengan 70 Kita Buat 75 Oke Dia Dinyatakan Lulus Kamu Perhatikan KKM Ya Kamu Perhatikan KKM Dan Kamu Simak Apa Yang Saya Katakan Oke KKM 75 Berarti Untuk Mengetahui Peserta Itu Lulus Atau Tidak Lulus Harus Dari Harus Melewati Dari KKM Atau Sama Dengan Ya Atau 75 Ke Atas Baru Dia Lulus Sedangkan 75 Ke Bawah Ya 75 Ke Bawah Dia Dinyatakan Tidak Lulus Berarti Kamu Perhatikan Ya Logikanya Ya Karena Ini Fungsi Logika Jadi Kamu Perhatikan Sama Dengan If Buka Kurung Bagaimana Tadi Ya Masukkan Dari Sel Mana Dia Dinyatakan Dia Itu Nanti Lulus Atau Tidak Lulus Berarti Kita Mengetahuinya Dari Sel Rata Dari Sel Rata Rata Jika Dia Melewati Nilai Dari 75 Berarti Dia Lulus Jika Nilainya 75 Kebawah Berarti Dia Dinyatakan Tidak Lulus Itu Logikanya Berarti Kita Masukkan Sel Yang Menyatakan Nanti Dia Lulus Atau Tidak Lulus Ya Kita Masukkan Logical Testnya Atau Kondisi Yang Dapat Dia Apakah Dia Itu Bernilai Benar Atau Salah Ya Kita Masukkan Jika 83 83 Itu Ini I 10 Ini Dia I 10 Jika If Jika 83 If 10 Jika 83 Ya Lebih Besar Eh Tidak Ya Kita Masukkan Disini Ini Dia KKN If Ya Kita Masukkan Jika 83 Ya Jika If I 10 Lebih Kecil Jika If 10 Lebih Kecil Ya Ingat Simbol Operator Operator Perbandingannya Jika 83 Lebih Kecil Dari 75 Maka Ingat Bentuk Penulisannya Ya 75 Ini KKM Ya Sedangkan 83 Ini Itu Dia Tadi Iya Itu Itu Kondisinya Kondisinya Apakah Dia Itu Benar Atau Salah Ya I 10 Lebih Kecil Dari 75 Maka Dia Yaitu Komah Tanda Petik 2 Ya Jika I 10 Atau Jika 83 3 Lebih Kecil Dari 75 Lebih Kecil Dari 75 Maka Dia Dinyatakan Lulus Masukkan Ya Akan Tetapi Ya Tanda Petik 2 Tutup Lalu Komah Tanda Petik Pembuka Ya Tanda Petik 2 Pembuka Lalu Jika Perintah Yang Pertama Ini Tidak Dijalankan Maka Masuk Dia Jika Kondisi Salah Maka Dia Tidak Lulus Oke Kita Lihat Tanda Petik 2 Penutup Tutup Kurung Enter Apakah Benar Ini Rumus Kamu Perhatikan Benar Atau Tidak Kita Tarik Dulu Semuanya Kebawah Benar Atau Tidak Iya Jawabannya Sah Salah Kenapa Salah Kenapa Jadi Yang 83 Yang Melewati Dari Nilai 75 Yang Tidak Lulus Sedangkan Yang Dibawa Nilai 75 Menjadi Lulus Seharusnya Di Yang Pertama Tadi Ini Kita Ketikkan Dia Tidak Lulus Tidak Lulus Sementara Yang Di Belakang Ini Dia Yaitu Lulus Lulus Lihat Ini Yang Benar Kita Tarik Jadi Jika Nilai Rata-rata Sihoras Melewati Nilai 75 Dilihat Ya Kursor Dengan Suara Saya Didengar Jika Ini Tadi Rumusnya Jika In Jika Nilai Sihoras I10 Itu 83 Jika Nilai Sihoras 83 Lebih Kecil Dari 75 Maka Dia Dinyatakan Tidak Lulus Tidak Lulus Ingat Bahasanya Kondisinya Tolong Gunakan Logikanya Jika 83 Lebih Kecil Dari 75 Maka Dia Dinyatakan Tidak Lulus Oke Berarti Ini Perintah Yang pertama Tidak Lulus Ini Tidak Dijalankan Sementara Tadi Catatan Kamu Sudah Saya Katakan Tadi Jika Perintah Yang pertama Ini Tidak Dijalankan Dia Akan Masuk Ke Perintah Yang Kedua Kedua Dia Akan Menjalankan Perintah Yang Kedua Kedua Oke Mengerti Ya Jika 83 Lebih Kecil Dari 75 Maka Dia Tidak Lulus Jika Perintah Yang Pertama Rupanya Dia Melewati Nilai 70 75 Jadi Bagaimana Jadi Dia Tidak Menjalankan Perintah Yang Pertama Ini Karena Apa Karena Nilainya Sudah Melewati Nilai 70 75 Maka Dia Masuk Ke Perintah Yang Kedua Kekondisi Yang Kedua Maka Dia Dinyatakan Jadi Dinyatakan Dia Itu Lulus Sedangkan Yang 70 Mengapa Dia Tidak Lulus Jika I 12 Jika 70 Lebih Kecil Dari 75 Dia Itu Ben Benar Karena 70 Dibawah 70 Dibawah 75 Maka Dia Melaksanakan Perintah Yang Pertah Pertama Makanya Dia Langsung Tidak Lulus Oke Paham Paham Oke Baik Sekian Dulu Video Pembelajaran Kita Untuk Kali Ini Silahkan Jika Kurang Mengerti Kamu Buka Catatan Kamu Tadi Kamu Ulang Ulangi Video Kita Ini Karena Ini Kelak Nanti Kamu Akan Membutuhkan Baik Itu Nanti Kamu Di SMP SMA Kuliah Ataupun Di Dalam Pekerjaan Ya Ini Sangat Di Perlukan Baik Itu Microsoft Word PowerPoint Excel Hanya Dengan Model Yang Tiga Ini Ya Dan Juga Animasi Kita Kita Kala Sempat Hanya Itu Yang Kamu Belajari Kamu Sudah Mempunyai Model Untuk Terjun Langsung Kelapangan Pekerjaan Oke Jadi Semua Tolong Diikuti Jika Kurang Mengerti Coba Kamu Ulangi Lagi Kamu Cari Referensi Dari Yang Lain Ataupun Minggu Depan Kita Coba Lagi Untuk Mengulangi Tentang Materi Fungsi IF Ini Oke Jadi Kamu Ulangi Video Kita Saya Pengen Kamu Lebih Semangat Lagi Belajar Jika Kamu Malas Di Tahun Yang Lalu Atau Di Semester Yang Lalu Sekarang Tolong Kamu Perubahi Karena Ini Semua Tidak Ada Kami Inginkan Dan Kita Semua Tidak Menginginkan Proses Pembelajaran Seperti Ini Akan Tetapi Dikarenakan Pandemi COVID-19 Yang Mengharuskan Kita Tidak Boleh Bertatap Muka Ya Mungkin Inilah Yang Terbaik Untuk Kita Sehingga Kamu Harus Mengikutinya Dan Tolong Hargai Dan Tolong Belajari Oke Salam Jumpa Sampai Minggu Depan Tetap Jaga Kesehatan Kamu Dan Jangan Lupa Berdoa Salam